Intro Keluarga berencana sudah waktunya Janganlah diragukan lagi Keluarga berencana besar maknanya Untuk hari depan menjaya Intro Halo teman-teman semua Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang keluarga berencana Sebelumnya, apa itu keluarga berencana? Berdasarkan Undang-Undang No. 52 tahun 2009 Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan umur ideal kehamilan Mengatur kehamilan anak melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi Untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas Keluarga berencana pertama kali ditetapkan sebagai program pemerintah pada tanggal 29 Juni tahun 1970 Bersamaan dengan dibentuknya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau biasa disebut BKKBN Mengapa program keluarga berencana itu penting? Indonesia merupakan negara dengan urutan penduduk terbanyak nomor 4 setelah China, India, dan Amerika Sebenarnya, apa sih tujuan dari program keluarga berencana? Yang pertama, membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga dengan merencanakan keluarga kecil cukup dengan 2 anak Yang kedua, untuk mencegah terjadinya pernikahan ini Menurut BKKBN tahun 2017, pernikahan yang ideal untuk pria adalah minimal 25 tahun dan untuk wanita minimal 21 tahun Yang ketiga, menekan jumlah angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda, terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi Yang terakhir, menekan jumlah kepadatan penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia Ada pun manfaat dari KB sendiri disini yang pertama untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi Kemudian mendorong kecukupan asi dan pola asuh yang baik bagi anak Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan Mencegah penyakit menular seksual Menurunkan angka kematian ibu dan si bayi Kemudian membentuk keluarga yang lebih berkualitas Kemudian ada juga dampak dari KB sendiri Untuk dampak positifnya yaitu untuk menurunkan AKI atau AKB Yaitu untuk menurunkan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi Kemudian untuk penanggulangan masalah kesehatan reproduksi Peningkatan kesejahteraan keluarga Untuk angka kemiskinan berkurang Dan kepadatan penduduk menjadi menurun Untuk dampak negatifnya sendiri Untuk ibunya kemungkinan akan adanya perubahan siklus menstruasi yang tidak teratur Dan juga kenaikan berat badan Oke masuk ke bab terakhir yaitu ini kritik dan saran Yang dimana setiap program pemerintah Pasti memiliki kekurangan Dan kekurangan itu bisa kita kritik dan kita agar disaran Supaya Kedepannya pemerintah dapat mengevaluasi hal tersebut dan menjadi lebih baik Kalau peran dari pemerintah Yakni program keluarga berencana Yang melalui metode kontrasepsi ini Sangat bermacam-macam yang membuat orang-orang itu kesulitan Dalam memilih macam metode kontrasepsi Yang cocok dan bekerja secara maksimal Nah disini pemerintah seharusnya lebih menekan informasi Seperti metode kontrasepsi terlebih dahulu Tentang bagaimana cara-caranya Metode dan lainnya secara lengkap, akurat dan juga benar Lalu Peran masyarakat yakni Petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB Yang masih kesulitan dalam menjalankan tugasnya Dikarenakan jumlah petugas yang masing-masing ini Seharusnya masyarakat seperti ibu-ibu kakak Bisa mengambil peran dalam mendukung perwujudnya program ini